Kembali belajar bersama Bu An Kali ini Bu Anakal membahas materi Menentukan KPK dan FPB dalam bentuk faktorisasi prima Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 Ini materi ini di luar buku BSE anak-anak Perlu anak-anak ketahui KPK itu singkatan dari Kelipatan Persekutuan Terkecil Dan FPB singkatan dari Faktor Persekutuan Terbesar Baik ibu langsung ke pembahasan materi ini Ibu mulai dari contoh soal yang pertama anak-anak 8 dan 12 kita diminta menentukan KPK-nya Nanti dalam bentuk faktorisasi prima Langkah pertama ini kita cari faktorisasi prima Dari 8 dan 12 dulu anak-anak Di sini 8 Kita gunakan pohon faktor Ini 8 Kita bagi dengan bilangan prima 2 anak-anak Di sini 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4 Selanjutnya 4 kita bagi 2 lagi Dengan bilangan prima 2 4 dibagi 2 sama dengan 2 Selanjutnya bilangan 12 di sini Bilangan 12 Ini kita bagi 2 anak-anak karena genal 12 dibagi 2 6 6 kita bagi 2 lagi anak-anak di sini 6 dibagi 2 di sini Sama dengan 3 3 2 x 3 6 Selanjutnya kita faktorisasi prima di sini 8 sama dengan 2 x 2 x 2 Sama dengan 2 pangkat 3 Sekarang 12 12 sama dengan 2 x 2 x 3 Sama dengan 2 pangkat 2 Ini dikali dengan 3 Selanjutnya kita tentukan KPK dan FPB-nya Dengan kunci untuk KPK adalah kotak besar Dan FPB-nya adalah kotak kecil Ini maksud kotak besar di sini anak-anak Bilangan berpangkat dengan basis atau bilangan pokok yang sama Ini kita beri kotak seperti ini Kita beri kotak anak-anak Selanjutnya karena kuncinya untuk KPK adalah kotak besar Bilangan yang dalam kotak ini kita pilih yang pangkatnya terbesar 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 Kita pilih yang 2 pangkat 3 Selanjutnya kalau KPK masih dikali dengan Yang jumlut Yang jumlut atau tidak punya pasangan anak-anak Untuk KPK kita tulis 2 pangkat 3 x 3 Tadi mintanya dalam soal ini KPK-nya dalam bentuk faktorisasi prima Jadi biar seperti ini saja Selanjutnya FPB FPB-nya kuncinya adalah kotak kecil Dalam kotak saja yang pangkatnya terkecil Di sini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 Kita ambil yang pangkatnya terkecil yaitu 2 pangkat 2 Jadi KPK dari 8 dan 12 dalam bentuk faktorisasi prima adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 Selanjutnya FPB dari 8 dan 12 dalam bentuk faktorisasi prima adalah 2 pangkat 2 Lanjut ke contoh soal kedua Bilangan 18 dan 24 Kita cari KPK dan FPB-nya dalam bentuk faktorisasi prima Di sini kita faktorisasi dulu anak-anak Di sini 18 Ibu tidak menggunakan pohon faktor Untuk yang kedua Ibu menggunakan faktor garis Kalau anak-anak mau menggunakan pohon faktor Boleh saja hasilnya sama Dibagi 2 18 dibagi 2, 9 9 ganjil dibagi 3, C-nya 3 Dibagi 3 lagi hasilnya 1 Selanjutnya 24 Kenap dibagi 2 24 dibagi 2, 12 Dibagi 2 lagi, 12 dibagi 2, 6 Dibagi 2 lagi, 6 dibagi 2, 3 3 selanjutnya 3, 3 selanjutnya 3 Kita faktorisasi di sebelah kiri 18 sama dengan 2 dikali 3 kali 3 3 pangkat 2 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 Berarti 2 pangkat 3 Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 Nih bilangan pokoknya sama-sama 2 Ini kita kotak dulu Ini selanjutnya ini juga kita kotak sendiri anak-anak Di sini Kita cari KPK-nya dengan kunci kotak besar plus jumlah Yang jumlah di sini tidak ada Semua punya pasangan Kotak besar Di sini 2 pangkat 1 Yang bawah 2 pangkat 3 Kita pilih yang terbesar 2 pangkat 3 Dikali 3 pangkat 2 Di sini 3 pangkat 1 Kita pilih yang terbesar 3 pangkat 2 Lanjut FPB-nya dengan kunci kotak kecil Dalam kotak dengan pangkat terkecil Di sini dalam kotak pangkatnya terkecil Yaitu 2 pangkat 1 Ini 2 Dikali masih ada dalam kotak lagi 3 pangkat 2 3 pangkat 1 Kita pilih yang terkecil Pangkat 1 3 pangkat 1 Ini kita pindahkan ke atas anak-anak KPK-nya adalah Dalam bentuk faktorisasi prima 2 pangkat 3 Dikali 3 pangkat 2 Selanjutnya FPB-nya adalah 2 dikali 3 Lanjut ke contoh soal ketiga Anak-anak 15 dan 25 Di sini 15 dan 25 Ini kita faktorisasi prima dulu Anak-anak 15 Dibagi 3 5 Selanjutnya dibagi 5 1 Sekarang 25 Di sini Dibagi 5 5 Dibagi 5 lagi 1 Di sini Kita faktorisasi di sini Di sini 3 Dikali 5 Selanjutnya Selanjutnya 25 25-nya 5 pangkat 2 Ini yang sama Basisnya sama Atau bahan pokoknya sama Kita kotak Kita tentukan KPK-nya Dengan kunci kotak besar Plus jumlah Yang jumlah kita tulis Di sini berarti Ini saja Selanjutnya KPK-nya Kotak kecil Dalam kotak Dengan pangkat terkecil 5 pangkat 1 Sama dengan 5 Jadi KPK-nya adalah 3 dikali 5 Pangkat 2 Dan FPB-nya adalah 5 Lanjut soal keempat Anak-anak 50 dan 100 Kita tentukan KPK dan FPB-nya Dengan faktorisasi prima Sekarang di sini 50 Ibu bagi dengan 2 25 Selanjutnya Ibu bagi 5 25 Dibagi 5 5 Selanjutnya Dibagi 5 lagi 5 dibagi 5 1 Sekarang 100 100 kita bagi 2 50 Dibagi 2 lagi 25 Selanjutnya 25 dibagi 5 25 dibagi 5 5 5 5 dibagi 5 lagi 1 Kita faktorisasi prima Di sebelah kiri ini 50 sama dengan 50 sama dengan 2 dikali 5 Pangkat 2 5 kali 5 Selanjutnya 100 sama dengan 2 pangkat 2 Dikali 5 pangkat 2 2 pangkat 2 Dikali 5 pangkat 2 5 pangkat 2 Ini sama-sama basisnya 2 Kita kotak Kita kotak anak-anak Kita kotak di sini Ini juga kita kotak di sini Kita kotak di sini KPK Kita ambil Kuncinya adalah Kotak besar Pesjumro Dalam kotak Dengan pangkat terbesar Di sini pangkat 1 2 pangkat 1 2 pangkat 2 Kita ambil yang terbesar 2 pangkat 2 Dikali Di sini 5 pangkat 2 5 pangkat 2 Kita ambil 1 Karena sama 5 pangkat 2 Ini bentuk faktorisasi primanya Sekarang FB-nya Kotak kecil Dalam kotak Dengan pangkat terkecil 2 pangkat 1 2 pangkat 2 Kita ambil 2 pangkat 1 Yang terkecil Dikali 5 pangkat 2 5 pangkat 2 Kita ambil Salah 1 5 pangkat 2 Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 Dikali 5 Pangkat 2 Dan FB-nya adalah 2 Dikali 5 Pangkat 2 Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima kasih Anak-anak sudah menonton